Yo, halo guys, selamat datang di game Assassin's Creed Roads Salah satu game Assassin's Creed yang memiliki cerita unik Nah, uniknya itu dimana? Ntar di pertengahan game, kita itu bakalan dikasih lihat Betapa uniknya ini game, salah satu game Assassin's Creed Yang memiliki cerita unik daripada game Assassin's Creed sebelumnya Dan sedikit info ya, Assassin's Creed Roads sendiri Itu dirilis barengan sama Assassin's Creed Unity Di tanggal 11 November 2014 Cuman, Assassin's Creed Roads ini itu untuk Playstation 3 dan juga Xbox 360 Sedangkan si Assassin's Creed Unity itu dirilis untuk konsol next game Yaitu Playstation 4 dan juga Xbox One Salah satu game terakhir Assassin's Creed yang ada di Playstation 3 Sebelum memasuki era next game-nya Assassin's Creed Unity di Playstation 4 Dan let's go, kita bakalan memainkan game Assassin's Creed Roads versi Remastered Dan untuk karakter, nama karakternya disini itu Patrick Seikormak ya Atau Seikormak ya Ini dia, Ubisoft Jadi setiap Assassin's Creed Oke Tuh, lambangnya pecah ya Ini mendadakan sebuah cerita yang unik teman-teman Kenapa bisa lambang dari Assassin's Creed itu pecah Nah, balik lagi di pembahasan tadi Yang sempat kepotong ya barusan Kalau di setiap game Assassin's Creed itu lambang Ubisoftnya Atau logo Ubisoftnya itu beda-beda teman-teman Dan disini kita ke option dulu Nah, untung disini itu pakai X ya Untuk confirm ya Nggak pakai bullet Gimana saya itu Kalau pakai bullet itu kayak Aneh aja gitu loh Nggak biasa ya Disini kita ke HUD Ntar HUD itu kita bakalan off-in satu persatu Seiring berjalannya game ya Aku mau lihat yang namanya subtitle Kayaknya subtitle-nya itu nggak on Disantis on Mana ya subtitle guys Kita ke Untuk apanya sih Back sound-nya Atau soundtrack-nya ini enak banget teman-teman Lebih enak daripada Assassin's Creed 4 Black Black Mungkin di video Backness Tuh kan subtitle-nya Off guys Subtitle background Off aja lah Seperti biasa 6 Untuk brightness Control Credit Oke Nggak penting Ubisoft Club And Let's go To the game Langsung start aja Start new game Kita bakalan namain Oke Ini dia Uh Animusnya beda ya Kayak ada gelombang-gelombang gitu loh Kayak di laut ya Nah ini dia Antar Tika Artik Samudera Samudera Artik Ubisoft Present Krit Assassin Teman-teman Stay on blade Inside Yang kedua Hide in play Hide in play Inside Never compromise The Assassin Brotherhood These are the tenets of the Creed The principles I used to live by I was a young man then Ini dia Seven years war was about to begin I could not have imagine what the future had in store for me Karakter utama kita Say Kormak Jadi cerita dari Assassin's Creed Rose ini Itu bakalan ngambung Oh Shay Patrick Kormak Ya Bukan Patrick Shay Kormak Ini adalah cerita Dan let's go Kita masuk game Jadi Assassin's Creed Rose ini sendiri Teman-teman Itu ceritanya Nyambung Sama Assassin's Creed 4 Black Flag Dan juga Assassin's Creed 3 Sama Assassin's Creed Unity Gila 3 3 game Itu nyambung Ceritanya Sambung-sambungin Emang sih Ubisoft ini Suka nyambung-nyambungin Game Dan juga Nambah-nambah Durasi Tentunya Yang harusnya Tambah 5 jam Ditambahin Jadi 6 jam Well Kita langsung Assassin's Creed Ini kayaknya Temannya Ada Ya temannya Admit it I nearly had you Nearly counts for nothing Shay And besides No That was just luck I make my own luck Liam I didn't say that for years But you precious little To show for it Or have you been spending That I'll get out of trouble Well you know Trevor just follows me around Di bawah Assassin's Creed 4 black black That's it That's it I'll get out of trouble Assassin's Creed 3 Wah Come on Captain Delivered A&A's crew Must have run into Some trouble Who knew Tekstur air Dari Assassin's Creed Ya Tekstur air Dari Assassin's Creed 4 Enggak Ini di bawah Assassin's Creed 4 Si Kalau menurut Ku Lebih bagus Assassin's Creed 4 Untuk Tekstur Air Ya Kayaknya sama Dah Cuman warnanya Yang beda Assassin's Creed Kayak dibedain gitu loh Lautan dalam Itu warnanya Lebih pekat Sedangkan lautan yang Dangkal Itu warnanya Cerah Biru cerah Di sini kita bakalan Ikutin Patrick Cormack Eh bukan Liam ya Liam Gila Assassin's Creed Terakhir ya Yang ngerilis di PlayStation 3 Sebelum Memasuki Era next gen PlayStation 4 Dan sekarang Terlalu cepat untukmu Aku hanya mengembangkan Sampai Sampai Assasin Creed Mirage Yang eksklusif PlayStation Khusus Current gen Atau masih Rilis di PlayStation 4 Ya I don't know Di sini kita bakalan Sinkronisasi Dulu Salju-salju Ini kan Mengingatkan Kita Kepada Game Assassin's Creed 3 Yang banyak Saljunya Oke Kita ke sini Lambang apa Dalam bang pedang Ini Lampang apa Dalam bang pedang Ini ada Dalam bang pedang Kalian bisa denger Apa sih Suara dari Langkah kaki Ketika Nginjek salju Itu sama kayak Assassin's Creed 3 Persis bro Serius Persis Persis men Parah Oke Next Kita bakalan lanjutin Ikutin si Liam Ini mentornya Oh dimarahin Kemana kau itu pergi Katanya Apa yang terjadi di sini Kami menyerang oleh beberapa Seorang Inggris Kenapa Kapten Joseph Terima kasih Yang terjadi di sini Perkeliaran 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 Bagaimana Bagaimana Kami akan mencapai Kehidupan 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 Chevalier Berhidupan Perkeliaran Pakai Kami akan menjijik Perkeliaran Shay dan aku akan menjelaskan orang-orang. Kamu menghidup mereka. Ambil ini. Kamu akan butuhnya. Treadward care Shay. Kami akan menjelaskan orang-orang. Kami akan menjelaskan orang-orang. Siap untuk mengajar mereka? Mereka tidak menangkan kesempatan. Dimana kamu sekarang? Kamu membunuhkan orang-orang. Berbicara sebelum aku menjelaskan orang-orang. Kami akan menemukan mereka dan biarkan mereka menjelaskan apa yang terlalu dari kamu. Kami akan menjelaskan orang-orang. Kami akan menjelaskan orang-orang. Kami akan menjelaskan orang-orang. Terima kasih. Kami akan menjelaskan orang-orang. Kami akan menjelaskan orang-orang. Terima kasih. Saya ingin saya akan menjelaskan. Kami akan menjelaskan orang-orang. Kami akan menjelaskan orang-orang. Terima kasih. Saking lamanya, Narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti Narator yang baru. Untuk UI-nya sendiri. Ini sama kayak Assassin Creed 4 Black Black. Ya, sama ya. Tuh. Ya, tes tour airnya. Mirip Assassin Creed 4 Black Black. Atau lebih bagus ya? Aku masih bingung ini lebih bagus atau... Lebih celek guys. Kalau aku sih ya. Aku sendiri. Itu lebih prefer ke Assassin Creed 4 Black Black. Untuk guys tour airnya ya. Karena ada perbedaan antara laut dalam dan juga... Laut dangkal. Oke, disini kita bakal... Assassinate ini orang. Nice. Cut. Oke. Naik. Nah. Itu dia. Set. Oke. Ngapain naik? Iya, nggak tahu. Naik aja ya kan? Eee... Oke. Kita naik. Oh, ngapain guys ya kan? Ngasah si net itu. Kayaknya bisa ini. Trot. Tanpa ketahuan dong? Yoi. Ada lagi kah? Kita clear. Kita bebasin dulu. Wah, datang lagi dari deck. Let's go kita perang. Wah, ini sih. Si Liam juga datang membantu disini. Entengah? Seorang teman. Dan juga si... Savalier juga datang membantu ya. Mantar. Ini mentor. Apakah aku pasti menggantikan cipuan itu untuk kalian? Bratangan. Mungkin kalian tidak tidak tak bergantung saya, Shay? Hanya Blackjack. Tentang kalau tidak bergantung. Mereka-mereka-mereka itu tidak akan diperlukan di siapkan ini lagi. Dan balang ini, списuk cipu? Kamu ingin Shea. Dia adalah kamu. Sekarang bawa saya ke kapitan saya. Ini saya, bukan dia? Helmship. Ah, dengan kelihatan warna dan beberapa kanan baru. Dia akan kelihatan seperti apa-apa di Seven Seas. Kita akan mulai, kapitan. Benar-benar, kawan. Oke, sudah paham, pak. Sudah paham, ya kan? Nah, sudah berhasil menjadi kapten di asasi depan Blackjack. Masih diajarin di sini. Dasar. Coba kita nabrak es. Bisa kita nabrak es. Gak bisa. Cuma esnya hancur. Gege sih. Cuma esnya hancur. Wah, gila ombaknya. Wah, ini sih lebih bagus dari Assassin's Creed yang empat ya. Saat kita itu nabrak es. Gelombang dari, apa? Ombak dari pecahan esnya itu langsung. Langsung apa sih? Langsung apa? Kemana-mana gitu loh. Langsung luber. Oke. Let's go. Marrigan ke nabrak esnya, Captain Shay. Haruskan batu, man. Aduh, ini ada mortar apa? Ada mortar apa, Buck? Ada mortar, kak? Ada mortar apa? Ini kenapa kapalku? Gak mau jalan. Hei, gak sampai, Buck. Agar! Mereka mengejar dia ke bahan-bahan Hati-hati Kepala 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 Berapa Kepala Hopkins Penuh Menjeng inglis close Chevalier terima kasih bersama kami Kursus apa yang akan kamu lakukan, Shay? Pada masa untuk berhubung ke mentor. Kau tak akan setuju? Kenapa berhubung ke mentor? Kenapa berhubung ke mentor? Apa yang kamu lakukan? Itu... Sebenarnya virus? Tidak! Sekarang kita bakalan masuk... Ke cerita dari... Current... Current event ya... Current event Apa sih... Event yang sekarang? Plata dalam jadinya? Apakah... Ayo masalah... Mereka pun hanya... Animas... Animas... Animas ya? Ya 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 ya... Siapa lagi ini kita? Ketika kita... Apakah karakter yang kita pakai sekarang ini sama kayak di asingkrit 4 black black ya? Oke kita bakalan diajak jalan-jalan ya Kita masih bekerja di animus ya temen-temen Oh ini ruangan kerja karyawan yang ada di game asingkrit 4 Cuma disini berantakan ya mungkin udah dipenjara Terakhir kali dia itu ketahuan ya Kerja ke asasin temen-temen Nah sekarang kita itu di sebelahnya guys Oke untuk menggali informasi dari siapa sih? Si Patrick Cormack ini ya Si Ya sabar kocak Oh disini hancur semua ya Apa sih? Kacau semua temen-temen Loh Kita balik lagi ya Boleh nanti Jangan panik Come with me if you wanna live C'kan ada Oh sini 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 Exit Oke Apa yang terjadi di katanya? Apa yang terjadi di katanya? Apa yang terjadi di katanya? Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat 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 menonton menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton